Kita ke informasi lain ya saudara, KPK menanggapi keberatan dari kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, atas penyitaan ponsel ketika diperiksa sebagai saksi kasus harumnya. Terima kasih telah menonton! Kedik KPK yang menyita ponsel dan tas Hasto kepada dewas KPK. Anggota tim hukum Hasto, Rony Talapesi, menuding KPK memiliki agenda politik karena memaksakan penyitaan buku agenda Hasto yang berisi strategi dan pemetaan partai pada Pilkada 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam upaya penangkapan ex-caleg PDIP Harun Masiku yang sudah 4 tahun buron itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Alex juga berharap Harun Masiku dapat tertangkap dalam satu minggu. Penyidik KPK sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Sebagai pimpinan, semoga dalam satu minggu atau secabatnya bisa ditangkap. Lebih dalam keterkaitan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan kasus Harun Masiku. Kita akan ulas bersama pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang. Selamat sore, Pak Saud. Selamat sore, apa kabar? Apa kabar, Pak Saud? Saya ingin tahu ini kan bagaimana setelah pemeriksaan Hasto beberapa waktu yang lalu, kemudian juga setelahnya Alex Manwata melontarkan mengenai, menurut saya ini penting. Karena beliau mengatakan bahwa dalam seminggu nampaknya setelah pemeriksaan Hasto, Harun Masiku akan ditangkap. Apa yang Anda nilai dari pernyataan ini? Ya kan itu masalah sudah hampir 4 tahun ya. Kenapa lapangan ini saja menjadi kelihatan intens? Setelah kemudian adanya implikasi dari kebijakan secara keseluruhan persoalan politik di negeri kita yang dikaitkan dengan politik cerdas berintegritas. Jadi tolong semua masyarakat Indonesia memahami bahwa ini bukan peristiwa kemarin terjadi dan peristiwa yang sudah hampir lebih 4 tahun tiba-tiba saja menjadi sebuah isu yang menjadi perguncingan dikaitkan dengan katakanlah politik. Jadi artinya gini, naif juga kalau kita katakan ini tidak politik. Ini cerita lama ini, cerita sudah lama. OTT-nya tahun 2020. 2020 betul, Januari. Jadi kalau Anda katakan ini tidak... Koreksi kalau saya salah, tapi Anda terkesan mengatakan bahwa ini memang arah politisnya terasa sekali nampak ya? Pemanggilan dan pemeriksaan Hasto ini. Iya, karena kita gini, setelah Undang-Undang KPK itu diganti, Undang-Undang 19-2019 itu, Anda sulit mengatakan bahwa KPK itu independen. KPK itu disandera, diremot oleh seseorang dari luar untuk kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan. Of course, pintu masuknya adalah kasus Harun Masiku. Tetapi most likely, most likely, analisis boleh salah, framing kita menunjukkan bahwa ini sangat naik kalau kita katakan tidak terkait dengan persoalan politik. Itu pasti. Oke, kalau persoalan politik katanya sebenarnya ini penangkapan atau keberadaan dari Harun Masiku terkesan hanya bonus begitu? Nah, apalagi kayak begituan. Kalau zaman dulu kan, kecuali kalau kasus Nazarudin, kita sempat udah masuk ke era diplomat, kemudian publik tahu ya. Jadi kita nggak tahu di mana, udah diam-diam aja ambil gitu loh. Nggak usah diomong-omongin kemana-mana gitu kan. Sebaiknya begitu kalau memang tahu posisinya. Nah, jadi maksudnya gini loh ya, kalau kita bicara hukum itu kan nalar argumentasi dan logika. AP itu kemarin hanya pintu masuk. Pintu masuk itu dikatakan dengan barang elektronik yang terkait dengan perkara. Ya, penyitaan handphone kemarin dan juga agenda ya, buku catatan. Yes, penyidik boleh mengatakan itu hak mereka. Itu memang penyidik tidak boleh dikatakan bahwa mereka melakukan sesuatu di luar dari formil materi yang sudah ada. Ada yang tersebut kebukti-bukti. Tetapi kalau kita kembali lagi, memberantas korupsi adalah kita bicara gonjang-ganjing politik yang kemudian karena diakibatkan oleh undang-undang KPK yang sudah tidak independen, sulit Anda mengatakan bahwa ini tidak ada premium politik. Kalau di era saya dulu Anda bisa mengatakan tidak ada premium politik. Nggak ada urusan kuning hijau biru, kita penjarain. Tapi sekarang itu premium politiknya cukup tinggi. Itu sebabnya kembalikan itu undang-undang KPK, which is saya dengar PDIP ingin mengembalikan undang-undang KPK itu. Nah kemudian mereka menjadikan serangan balik sekarang. Ya Pak Tau, tapi terlepas dari analisa Nusa tadi, ini kan memang yang sangat menjadi sorotan adalah karena pernyataan dari Pak Alex mengatakan bahwa seminggu ini nampaknya Pak Harun Masiko bisa ditangkap. Ini memberikan kesan bahwa memang berdasarkan pernyataan dari Hasto sudah diketahui sebenarnya keberadaan dari Harun Masiko. Ini seberapa sering sebenarnya tahapan-tahapan sebenarnya terungkap ketika memeriksa seseorang yang begitu penting posisinya? Ya itu sebabnya kalau kita yakin sudah ada di mana, apalagi kalau bicara seminggu itu kan seolah-olah tinggal menjeput di Papua. Ya betul. Menjeput di negara ASEAN gitu ya. Yang boleh saya diomongin sudah ambil aja gitu. Tapi maksud saya, ini menjadi lebih crowded, ini menjadi cloudy, ini menjadi kabur, ini menjadi penegakan hukum yang carut-marut dan penegakan hukum yang tidak konsis dengan penegakan hukum yang hadil, hukum yang pasti, hukum yang menimbulkan keadilan. Dan itu kan jadi terganggu dengan ini. Karena bagaimanapun, kalau katakanlah pintu masuk yang untuk mendapat barang putih elektronik, nggak usah nunggu dia datang ke KPK dulu terus barangnya disita juga. Udah aja datang ke rumahnya juga sekalian gitu. Kalau memang mereka sudah masuk dalam proses penyidikan. Jadi sekali lagi, saya bilang tadi argumentasi nalar hukum di dua pihak ini, katakanlah pihak KPK dan pihak dari Kasto dan Lawyer, ini menunjukkan bahwa PDIP, praktis PDIP karena dia segian partai, ini menjadi suatu bagi kita, ini pembelajaran yang dari tahun ke tahun, nggak ada kemajuannya gitu. Dia menjadi lebih parah, menjadi lebih sulit. Kemudian undang-undang KPK itu menjadi seperti yang sekarang. Baik, tapi kalau kita kembali lagi ke penyitaan ponselnya Hasso Kristianto, Pak Saud, artinya ini memang begitu penting untuk mengetahui keberadaan dari Harun Masiku? Karena kan, ya Anda katakan sendiri bahwa ini kasus lama, DPU-nya sudah dari Januari 2020, begitu. Ya, kalau barang budih elektronik itu kan untuk berkomunikasi. Mereka memiliki eligibility untuk mengambil itu. Tapi lagi-lagi, kalau memang dasarnya adalah pintu masuk yang adalah Harun Masiku, tidak mesti menyita HP itu juga. Kita ketahui, tinggal jemput tadi. Iya, jadi ini kan artinya KPK ingin mengirim strong message, eh kamu itu ada kaitan dengan pertarahan. Dari dulu juga kita tahu ada kaitan itu, tetapi sejauh mana mereka bisa membuktikan. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan kepada Hasso, Anda sudah sacrifice di situ, ya Anda datang saja, Anda jelaskan semuanya, nanti kita akan tahu siapa sebenarnya di sini yang menabur gandum atau menabur lalang. Baik, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Pak Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019. Selamat petang, Pak Saud.